selamat datang kembali di channel kerja berat hari ini, suri ini, kita akan menyelesaikan satu pohon lagi, pohon sawit cukup besar sawit ini, cukup sumur, tapi karena berada di sisi jaringan PLN, atas izin pemiliknya, maka kami telah mendapatkan izin untuk kami tebang, memang sangat memberatkan, tapi mau apa dikata, karena berdiri di samping jaringan listrik, kalaupun tidak ditebang sekarang, satu jat pasti juga akan mati, karena tetap selalu bersentuhan dengan jaringan tegangan menengah PLN, ya otomatis tetap akan, sawit ini akan tidak subur, lama-lama juga akan mati, atas izin pemiliknya, maka sore ini kami akan melakukan penebangan, teknik yang kami gunakan adalah teknik kulit kupas dahulu, ya, lalu baru kami sinso, ini ada teknik yang terbaik menurut kami, karena termudah, begitu juga untuk sinso yang kami gunakan, akan nawet, bertahan lama, karena mata sinso tidak bersentuhan langsung dengan kotoran-kotoran yang ada di pohon sawit ini Bapak yang melakukan penebangan ini namanya Bapak Anca, tadi di konten sebelumnya dia sebagai pengawas, untuk hari ini dia sebagai eksekutor, Perkenalkan Bapak Anca, lambaikan tangan Bapak Anca, hati-hati Bapak Anca, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, supaya kita senantiasa sehat, sehingga dapat melakukan aktivitas hari demi hari dalam keadaan sehat, Walaupun, secara pendapatan kita jauh dari cukup, tapi kalau badan sehat, mudah-mudahan kita akan selalu semangat, menjalani hari-hari kehidupan Betul Bapak Sugeng? Oh Sugeng, betul tidak? Betul, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe Berganti kawan-kawan, jadi kalau yang capek berganti, bisa digantikan teman-teman yang Tidak selalu hati-hati Santai, ada waktu Tidak selama semangat 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 kalau hujan kita pulak kita datang dulu ke sana beda loh beda julutung made in julutung awas tumbangnya ke depan tetap selalu hati-hati dalam menggunakan barang konsentrasi fokus dengan konsentrasi fokus mudah-mudahan selamatan akan selalu menyertai kita tapi juga tidak lupa kita memulai kerjaan dengan doa teknik ini memerlukan tenaga yang cukup dan bagaimana yang tajam kuat karena untuk mengupas pelepah-pelepah sawit di pohon sawit ini cukup keras memang seluruh perlahan-lahan tapi mendasarkan peralaman kami ini adalah teknik yang terbaik supaya pohon dapat direksekusi dengan baik peralatan pun untuk sinsonya tidak cepat rusak apabila kita langsung sinso otomatis akan cepat membuat sinso tumpul dan potensi sinso kejepit bisa jadi baik sebentar lagi nanti baru disinsok ini sudah hampir selesai teman-teman kami ini mau pengen tim yang handal tim yang bisa diandalkan halo David David lambaikan tangan David lambaikan tangan David kayaknya kamu harus turun tangan nih Biar lebih cepat Bapak Anca kayaknya sudah kecapean ini perlu kawan yang lain untuk membackup menggantikan mengupas pohon sawit supaya gampang dan mudah untuk direksekusi menggunakan sinso sinso pun tidak cepat rusak memang cukup berat tapi kalau kita kerjakan beramai-ramai bersama tim-tim yang handal mudah-mudahan pekerjaan tambangan pohon sawit ini dapat kita selesaikan dengan cepat dan tepat kerjaan ini kalau menggunakan teknik ini kita dapat melakukan banyak penebangan sawit jadi bagi teman-teman yang mau replanting ke pohon sawitnya dan bingung nyari tukang untuk nebang sawitnya bisa menghubungi kami kami bisa melakukan eksekusi pohon-pohon sawitnya dengan harga yang menyesuaikan untuk komoditi sawit saat ini memang harganya cukup mahal terima kasih